Assalamualaikum semua Hai bunda Hari ini aku mau bikin soto daging sapi santan Atau ini kita bisa sebut juga dengan soto tangkar betawi Karena pake santan rasanya ini gurih banget Dan udah pasti sama enaknya dengan soto benih Langsung aja kita buat Disini aku udah siapin 250 gram daging sapi yang sudah direbus Dagingnya aku pake bagian seselan iga Temen-temen juga bisa pake bagian lain ya Misalnya pake bagian sengkel ya Boleh juga Lalu ini langsung aja kita buat untuk bumbu halusnya Disini aku menggunakan 4 buah cabai keriting merah Kita potong-potong kecil Kemudian ada 7 siung bawang merah Untuk bawang merah ukurannya sedeng-sedeng aja Dan ini kita potong-potong belah seperti ini Karena ini nanti akan kita haluskan bersama dengan bumbu lainnya ya Kemudian ini ada 5 siung bawang putih Potong belah-belah juga seperti ini Untuk temen-temen yang baru banget bergabung di Alma Yusuf Kitchen Jangan lupa untuk subscribe channel ini Disini banyak banget resep masakan harian Atau menu-menu murah meriah lainnya Kemudian ini aku menggunakan 3 cm jahe Kita potong-potong Lalu ada 2 cm kunyit Untuk kunyit sedikit aja ya Supaya warnanya gak terlalu over Dan ini dia untuk bumbunya Lanjut kita ke bumbu kering Bumbu kering atau bumbu yang disangrai ini Ada 4 butir kemiri Lalu setengah sendok teh jinten Ditambah juga dengan 1 sendok teh ketumbar Untuk kemirinya aku potong-potong seperti ini ya Biar lebih kecil dan biar lebih cepat matangnya juga Lanjut ini disangrai kurang lebih 3 menitan ya Sampai warnanya itu kecoklatan dan wanginya lebih harum Sambil diaduk-aduk ya teman-teman Supaya gak gosong di sebelah Sekiranya udah wangi dan udah agak kecoklatan Kayak gini Ini bisa langsung aja kita matikan kompornya Selanjutnya ini kita satukan bumbunya Yang tadi sudah dibuat ya Ada bumbu keringnya dan bumbu basah Ini disatukan semua Dan untuk semua bumbu ini Akan kita haluskan menggunakan blender Nah ini dia ya untuk bahannya Yang akan kita haluskan Setelah dihaluskan hasilnya menjadi seperti ini Lanjut kita akan ke bumbu selanjutnya Ada 2 batang sereh Untuk serehnya ini aku geprek aja Ini nanti akan menjadi bumbu yang langsung Cemplung-cemplung gitu ya Kemudian ada 3 cm lengkuas Kita geprek juga untuk lengkuasnya 2 lembar daun salam Kemudian terakhir ini ada 3 lembar daun jeruk Boleh ditambah lagi Kalau suka lebih banyak aroma daun jeruk ya Nah ini ada 1 batang kayu manis 4 buah cengkeh Dan 2 butir kapulaga Nah ini dia untuk bumbu yang ketiga Atau bumbu cengplung Semua bumbu udah beres Sekarang sisihkan terlebih dahulu Kita lanjut ke bahan selanjutnya Aku disini menggunakan 1 liter santan dari setengah buah kelapa Kelapa parut Dan ini akan kita didihkan dulu Tujuan didihkan ini supaya nanti sotoknya itu gak gampang basi Jadi aman dari pagi sampai sore Dan ini sambil diaduk-aduk ya Supaya santannya nanti gak pecah Sambil mendidikan santan Disini saya mau tumis bumbunya Siapkan kurang lebih 50 ml minyak Dan ini kita panaskan dulu minyaknya ya Lanjut kalau udah panas Kita masukkan aja bumbu yang sudah halus tadi Ditumis sampai wangi Matang dan tanak Supaya nanti sotoknya juga gak gampang basi ya Kalau bumbunya bener-bener matang Sotoknya jadi gak gampang basi Kemudian masukkan ini kayu manis Cengkeh dan kapulaga Lanjut aduk-aduk aja Gunakan api kecil aja Supaya matangnya bener-bener merata Kalau dirasa udah setengah matang bumbunya Masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek Daun salam Kemudian masukkan daun jeruk Ini aku sobek-sobek Supaya aromanya keluar Kemudian masukkan lengkuasnya Dan ini kita aduk lagi ya Kita aduk sampai semuanya itu jadi matang Dan bahan-bahan daun salam serai Itu jadi layu Nah sekiranya udah seperti ini Sudah mengering ya Sudah keluar minyaknya Aromanya sudah wangi Bumbunya juga udah tanak banget Ini bisa kita langsung masukkan 500 ml air Aku pakai airnya ini bekas hasil blenderan tadi ya Supaya nggak ada sisa-sisa yang kebuang Didihkan sampai bener-bener mendidih Selanjutnya kembali lagi ke santan yang tadi ya Yang sudah kita rebus Dan ini tuh sudah mendidih juga Ini sambil diaduk-aduk ya Supaya santannya juga nggak pecah Kalau udah mendidihkan kembali Kalau udah mendidih kayak gini Langsung aja masukkan Air tumisan tadi ya Tumisan bumbu tadi Masukkan semuanya Jadikan satu Lalu masukkan daging sapi yang sudah direbus Kemudian kita aduk-aduk sebentar ya Supaya daging sapinya bener-bener meresap Dengan bumbunya juga Nah sebenarnya ini udah mateng ya Ini tinggal kita didihkan kembali Satu kali lagi Jangan lupa untuk menambahkan garam Aku pakai 1 sendok teh penuh garam Setengah sendok teh penyedap rasa Satu sendok makan gula pasir Kemudian kita aduk-aduk Sampai rata bumbunya Untuk makanan yang bersantan itu Biasanya semua bumbu itu Akan terasa saat sudah dingin Jadi teman-teman juga Jangan terlalu napsu Untuk menambahkan garam yang banyak Karena biasanya Saat santan masih panas Kalau ditambahkan garam Rasanya memang agak sedikit hambar ya Jadi supaya nanti Nggak keasinan Teman-teman tambahkan sedikit-sedikit dulu aja ya Baru Kalau misalnya emang berasa kurang garam Boleh ditambahkan lagi 1 sendok teh garam Dan setengah sendok teh kaldu bubuk Kemudian aduk-aduk kembali Dan ini tuh udah mateng ya teman-teman Sudah mendidih Ini boleh banget langsung disajikan Wanginya udah enak banget Dan langsung aja ya Ini saya mau ke topping-toppingnya Disini ada toppingnya itu Daun bawang, daun seledri Dan jeruk nipis Daun bawang, daun seledri-nya Sudah diiris tipis Kemudian 1 buah tomat merah Diiris tipis juga Sambal rawit merah Jadi cabai rawit merahnya Direbus dan dihaluskan Kemudian ini ada bawang merah goreng Untuk toppingnya Boleh ditambah dengan Emping, kentang, ataupun yang lain ya Sesuai dengan selera teman-teman semua Nah penyajiannya ini Langsung aja kita tuangkan Sotonya ke dalam mangkuk Kalau udah langsung aja Kita taburi daun bawang Tambahkan juga dengan daun seledri Lalu tambahkan dengan tomat merah Wow ini tuh enak banget loh teman-teman Seger banget Jangan lupa bawang merah gorengnya ya teman-teman Dan yang pasti sambal Sambal gak boleh ketinggalan Apalagi kalau makan soto Kayak gini harus pedes-pedes gitu ya Nah teman-teman ini dia hasilnya Soto tangkar betawi yang sudah kita buat tadi Wangi banget loh teman-teman Ini kalian wajib banget cobain Jangan lupa tambah perasan jeruk nipis Kayak gini biar makin segar Yuk maaf dulu bareng aku Disini aku lagi mau cobain Soto buatan aku Udah gak sabar rasanya pengen banget Makan langsung kayak gini Jangan lupa dikuahin yang banyak Kalau makan soto gak pake sambal Yang pedes tuh kayaknya kurang banget ya Jadi ini aku tambah lagi sambalnya Kita langsung cobain ya Dagingnya tuh bener-bener empuk banget loh teman-teman Wow rasanya emang enak dan gurih banget Wajib banget dicobain buat teman-teman semua Yang punya pengalaman masak soto santan Silahkan komen di bawah ya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum